Saudara konfigurasi koalisi pengusung bakal capres makin jelas terlihat setelah Golkar dan juga Pan memutuskan untuk merapat ke koalisi kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan Gerindra dan juga PKB. Sejauh ini bagaimana peta kekuatan masing-masing koalisi lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Klarissa. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia, bukan juga Ketua Koalisi Partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Sejak Golkar dan Pan memutuskan bergabung ke koalisi kebangkitan Indonesia Raya, formasi pengusung masing-masing bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan makin ketara. Sejauh mana peta kekuatan pengusung masing-masing bakal kandidat presiden lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya Friska Klarissa. Setelah dua parpol besar, Pan dan Golkar merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB, Ketua Umum dan Bakal Capres Gerindra Prabowo Subianto angkat bicara soal siapa bakal calon wakil presiden yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024. Menurut Prabowo, koalisi terus mencari figur bakal cawapres terbaik yang bisa diterima keempat parpol. Baca pres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menghormati keputusan Partai Golkar dan Pan yang akhirnya memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, mendukung Prabowo Subianto sebagai Baca Pres 2024. Ganjar bilang teringat saat 2014 banyak parpol pendukung belum tentu menjamin kemenangan di Pilpres. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik, baik yang sudah mendukung maupun yang belum dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014, kalau tidak salah ya, saat itu yang mendukung wawannya Pak Jokowi, itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada di Amerika yang berubah. Jadi buat saya biasa-biasa selamat bergabung, ini suatu proses demokrasi yang biasa saja. Hampir serupa dengan Ganjar, bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mengucapkan selamat kepada Partai Golkar dan PAN yang bergabung dengan Gerindra dan PKB mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden 2024. Anies menyebut tak gentar, meski koalisi pengusung Prabowo semakin bertambah. Anies pun menceritakan pengalamannya ketika di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kala itu dirinya dan Sandiaga Uno hanya didukung dua partai politik saja, Gerindra dan PKS, namun akhirnya berhasil menang. Pemilihanort Raya Melalaman Jakarta Hanya berdua? Iya Hanya berdua? Tapi apa yang jadi? Apakah yang etang atau kucing tangan? Presiden Jokowi Dodo pun angkat suara soal Partai Golkar dan PAN yang akhirnya mendukung Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, dinamika koalisi parpol di dalam Pilpres itu murni urusan internal partai. Urusannya partai-partai lah, itu urusannya Kulkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKP, urusan partai-partai. Komunikasi ke Bapak? Tidak, itu urusan mereka, urusan koalisi, urusan kerjasama, itu urusan partai. Saya bukan ketua partai, saya Presiden. Soal konfigurasi Capres-Cawapres, Jokowi berkali-kali menegaskan tak punya wewenang menentukan. Bahkan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR-DPR, di awal pidato, Jokowi menyinggung soal sebutan Pak Lurah pada dirinya. Dalam awal pidato kenegaraan, Jokowi mengungkap banyak pihak saat ditanya soal Capres-Cawapres mengaku belum ada arahan dari Pak Lurah. Sempat bingung siapa yang dimaksud Lurah? Akhirnya Jokowi mengetahui yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya dan menegaskan, ia adalah Presiden, bukan Lurah. Setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan Capres dan Cawapres itu adalah Partai Politik dan Koalisi Partai Politik. Ketak kekuatan koalisi makin jelas terlihat, tapi tak ada yang pasti sampai detik akhir jelang pemilu. Yang jelas, strategi makin ketat dirancang, meskipun yang dinanti pemilih adalah politik yang sehat untuk menentukan calon pemimpin nanti. Friska Klarissa, Daniel Febrian, Kompas TV, Jakarta.